Bapak-Ibu tidak kelihatan dari sini. Ya, di besoknya ke sana. Ya, ini... Ya, Bapak-Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah SWT telah mengizinkan kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Maka Nabi SAW mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, Nabi datang siang-siang. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, ini tidak biasanya Nabi datang siang-siang. Pasti urusan penting. Pasti urusan penting. Maka Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana sebelumnya Nabi telah mendapatkan berita dari Malaikat Jibril AS. Bocoran bahwasanya orang-orang kafir Quraish ingin membunuh Nabi SAW. Yang mana mereka bermusyawarah dengan petinggi-petinggi Quraish tadi. Jadi, apa musyawarah mereka? Yaitu rencana pembunuhan Nabi SAW. Beberapa pendapat diutarakan. Ya, dan majlis musyawarah mereka itu dihadiri oleh iblis. Iblis hadir langsung di majlis. Musyawarahnya orang-orang kafir Quraish pada saat itu. Hingga intinya, Bapak Ibu, pendapat yang diterima di majlis itu adalah pendapat Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal pendapat yang diterima? Karena pendapatnya, ya menurut iblis adalah pendapat yang sangat cerdas. Iblis saja tidak kepikiran, Bapak Ibu. Apa pendapat Abu Jahal? Kita kumpulkan masing-masing suku mengutus satu pemuda. Mengutus satu pemuda. Sehingga apa? Sehingga ketika semua suku ikut andil, menebas tubuh Muhammad dengan pedang mereka, maka suku Muhammad tidak berani membalas untuk melawan semua suku-suku yang ada. Maka kata iblis, ini rencana yang paling cerdas. Maka akhirnya, ini mau lewat, Pak. Geser ke sini, ya. Terima kasih. Maka Bapak Ibu, alas, Pak. Malaikat Jibril langsung menyampaikan rencana tersebut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencapai berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Allah telah mengizinkan kepada Rasulullah untuk hijrah. Maka Rasulullah pun menyusul rencana. Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar al-Siddiq. Ternyata Abu Bakar juga telah mempersiapkan dua ontanya. Memang hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Abu Bakar. Ya, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengeluarkan semua orang yang ada di rumah. Ada urusan penting yang ingin Rasulullah sampaikan. Kata Abu Bakar, Wahai Rasulullah, orang yang di rumah ini semua keluarga-Mu. Ini iparmu. Ya. Dan aku adalah mertuamu, aku adalah sahabat-Mu. Ya, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan, Wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, al-hijrah. Kita akan hijrah, Wahai Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar menangis, Bapak Ibu. Hijrah, Bapak Ibu. Bukan perkara ringan. Ini harus meninggalkan rumah. Meninggalkan kebun-kebun mereka. Meninggalkan bisnis mereka. Meninggalkan ontanya mereka. Harta mereka ditinggalkan semua. Konsekuensinya semuanya dirampas oleh orang-orang. Kafir Quresh. Kedua, kepala mereka sedang diincar. Kepala mereka sedang. Lalu Abu Bakar menangis. Menangis, bukan takut. Menangis bahagia. Menunggu momen-momen berdua bersama Rasulullah SAW. As-sohbah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau memintaku untuk menemanimu. Nah, iya. Maka Abu Bakar katakan, Wahai Rasulullah, aku sudah menunggu hari ini. Aku sudah siapkan dua ontah. Maka kata Nabi, tidak, Wahai Abu Bakar, aku ingin membelinya. Apa pelajarannya, Bapak Ibu? Rasulullah ingin hijrah perkara ibadah yang sangat luar biasa ini. Rasulullah ingin andil ada hartanya di situ. Ya, maka Rasulullah berjalan, keluar dari rumahnya, Bapak Ibu, ketika rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda Quraish tadi, di malam hari. Dan pemuda-pemuda Quraish tadi, Bapak Ibu, mereka mengintai Rasulullah, di jam-jam, padahal zaman itu kan tidak ada jam, Bapak Ibu ya. Dan mereka tahu, mereka selalu mengintai Rasulullah, Bapak Ibu, Rasulullah itu keluarnya kapan? Setiap malam untuk pergi sholat malam ke Bajidil Haram. Mereka tahu. Maka mereka mengintai waktu itu. Ketika Rasulullah keluar, Allah berikan mu'jizat kepada Rasulullah SAW, mereka tidak melihat Rasulullah keluar. Dan Rasulullah merintahkan siapa? Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat, tidur Rasulullah SAW, menggunakan selimut Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah ambil pasir, Rasulullah lempar, ia ke arah mereka, sambil membaca firman Allah SWT, yang kami berikan di kanan mereka penghalang, kiri mereka penghalang, sehingga mereka tidak dapat melihat, padahal mereka adalah orang yang melihat. Sikat cerita apa ibu? Rasulullah SAW segera pergi bersama Abu Bakar ke Jabal Sur. Di malam itu. Berjalan kaki apa ibu? Ini belum pakai ontah. Jalan kaki dari mana? Dari Mujidil Haram ke sini. Dan bagaimana jalannya apa ibu? Rasulullah jalan dengan berjinjit. Kenapa? Karena kalau jalan sempurna, bukan. Orang Arab punya keahlian membaca jejak kaki. Ya, subhanallah. Itu bukan sihir ya, bukan dukun. Memang kecerdasan orang Arab pada saat itu, mereka bisa tahu ini jejak kaki ukuran ini, ini jejak kaki. Siapa yang mereka tahu? Ya, maka Rasulullah berjinjit. Sampai ke sini, Rasulullah SAW naik ke bukit Jabal Sur. Ya, ditemani oleh Abu Bakar al-Siddiq. Kemudian, Abu Bakar al-Siddiq memerintahkan kepada putranya Abdurrahman untuk tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah di siang hari, ya di malam hari, berjaga di sini bersama Abu Bakar dan Rasul SAW. Wassalam untuk menyampaikan berita apa saja yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir. Kafir Quras untuk mencari Rasul SAW dan Abu Bakar. Karena mereka ketika tadi, sadar bahwa saya di tempat ini Rasulullah SAW bukan Rasulullah. Ya, mereka baru setelah itu mencari-cari Rasul SAW. Wassalam, mereka mendatangi rumah Abu Bakar. Lalu mereka, lalu Abu Jahal menampar Asmak. Ya, padahal Asmak pada saat itu sedang hamil tua. Asmak sedang hamil. Asmak sedang hamil tua. Ya, dan Asmak tidak memberitahukan ke mana ayahnya dan Rasul SAW berada. Ya, kemudian singkat cerita, Pak Buk, sini di lebu. Ya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Abdul Rahman untuk mengintai dan perintah kepada pengembala kambing yang budaknya, budak Abu Bakar untuk datang mengembala kambing di sini di waktu pagi, pulang di waktu sore. Untuk apa? Untuk menghapuskan jejak kaki Abdul Rahman tadi. Ya, untuk menghapuskan jejak kaki Abdul Rahman tadi. taktik yang sangat cerdas. Dan siapa pertanyaannya, siapa yang mengantarkan makanan? Asmak binti Abu Bakar yang dalam keadaan hamil. Kenapa? Karena dia hamil, ya orang tidak curiga dia membawa makanan di dalam pakaiannya. Dan juga ketika naik ke sini, Bapak Ibu, pertama kali naik ke sini, Abu Bakar as-siddiq r.a. masuk terlebih dahulu ke dalam lebang tadi. Karena lebang-lebang seperti ini, Bapak Ibu, tentu banyak ya hewan-hewan berbisa. Kelajengking, ular, dan segala macam. Maka Abu Bakar as-siddiq masuk, menutup lubang-lubang yang ada di goa tadi dengan pakaiannya. Dirobeknya pakaiannya, ditutup lubang-lubang tadi. Tersisa satu lubang. Dan pakaiannya habis. Hingga akhirnya Abu Bakar as-siddiq, ya menutupnya dengan tumitnya. Dan mempersilahkan Rasulullah s.a.w. untuk masuk. Dan Rasulullah langsung terbaring tidur kelelahan, Bapak Ibu. Jalan berjinjit dari Jilharam ke sini. Langsung tertidur. Tiba-tiba tumit Abu Bakar as-siddiq digigit oleh Kelajengking. Ya maka, lihat Bapak Ibu, lihat. Abu Bakar as-siddiq tidak bersuara sedikitpun. Tidak menggerakkan kakinya walaupun sedikit. Kenapa? Khawatir Rasul s.a.w. terbangun. Khawatir Rasulullah s.a.w. terbangun. Abu Bakar menahan sakit yang luar biasa tersebut. Sehingga akhirnya dia tidak tahan. Dia menangis. Air matanya menetes ke pipi Rasul s.a.w. Rasulullah s.a.w. terbangun. Malah kayak Abu Bakar. Kenapa kau menangis oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, aku digigit kelelahengking oleh Rasul s.a.w. Rasulullah s.a.w. usap. Ya tumit Abu Bakar as-siddiq. Ya lalu kembali sembuh. Ya subhanallah Pak Ibu. Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar berada disini selama 3 hari. Ya kafir Quraish memberikan sayembara siapa yang mendapatkan kepala Muhammad. Kepala Abu Bakar masing-masing kepala 100 ekor ontah. Ontah di zaman itu bukan ontah harga, bukan sebanding dengan horta saat ini Pak Ibu. Ontah di zaman itu kendaraan. Ya ontah di zaman itu kendaraan. Artinya mereka akan diberikan 100 kendaraan. Harga mobil. Ya 100 mobil. Ya bagi orang-orang yang menemukan kepala Sultan Abu. Oke Bapak Ibu kita akan lanjutkan nanti kisah di bus. Silahkan Bapak Ibu foto grup dulu.